Hai! Halo! Kami dari Mantan-Mantan Aku ini berperan sebagai Yasnina Jadi Yasnina itu Manager Investasi yang kemudian jadi Pemais Sebenernya lo pengen gua pasal, cuman gua kesian sama lo nanti Bersihinnya lumayan ya, sekitar 4 jam segeri durasi Jadi aku sebagai Yasnina Aku, Oksal, aku disini berperan sebagai Salma Salma itu fashionable banget, coba ya tolong dimakeupin gimana sih Mukanya udah fashion banget kan? Mukanya udah fashion banget Coba aku pengen dimakeupin yang kaya orang kalo ga liat, wah gila, ini oke Ini mendeskripsikan ke-fashionable-an Salma kayak di karakter ini, coba Tapi gini, either Salma atau Oksal, dia tuh selalu bold Jadi pilihan lipsticknya tuh biasanya dengut atau ga merah Merah-parah ya kan? Yang bold-bold gitu lah pokoknya Nah sekarang nih lagi pengen coba Seperti apakah Oksal dalam pink? Oh bikin blushy-blushy pink gitu ya? Iya Harus ikhlas Oke pertama, jadi Oksal udah pake base biar cepet, kalo ga lah Mak, nanti bisa 3 jam sendiri Nah ini kita pake ini dulu ya Sekarang kita buat mata dulu ya Wow, oke Kalo asal gitu gue bohin palet kebanyakan gitu warnanya Oke oke Oke, ini udah cuci tangan Oke oke Udah Udah, waktu itu udah belajar Maes Ada Sanggar di Monggarai gitu ya Kalo Maes itu kan sebenernya ya kalo di film kan cukup sampe terlihat seolah-olah bisa dan cukup lentur lah ya Misalnya tuh pelajaran yang paling banyak tuh tentang filosofi-filosofinya gitu loh Dan itu kan aku peranin itu sama Tuti Kirana Tante Tuti Kirana itu ceritanya Mbahnya Paes lah gitu, nomor satunya lah Nah jadi kan dia juga perlu memahami betul apa semua makna dibalik dukun mantan itu sendiri Gitu Udah, selesai Sampai kau! Wow luar biasa Silahkan kalo mau di makeupin sama Artika Hubungin nomor di bawah ini Oke Tududududududu Udah pernah be makeupin orang belum sih? Terharu gini sih perdana nih Belum Antara terharu sama deg-degan ya Udah lo percaya aja sama gue Surrender Oh wah Itu tuh kunci film dari mantan-manten Surrender Buat apa nih? Astagfirullah Sumpah dong ya Gila tebel banget Ini konnya nanti nih Sampai malam nih Lo percaya sama gue Oke Surrender Kunci dari Memmake up dan di makeup Gak sih lebih yang di makeup tuh emang harus Ikhlas ya Karena kalo ga percaya kita ga Iya Walaupun jelek Astaga Pasti jadinya bagus kalo lo Positif orangnya, percaya sama orang lain Nah nah nih itu dia nih Gitu kan Satu karakternya Mau sebagus apapun gue Kalo lo ga percaya sama gue jadinya jelek di muka lo Gitu Engga tapi nih ya Emang kelebihannya Artika nih Dari aslinya dan di karakter film ini tuh Dia tuh Salah aja yakin gitu Jadi apalagi bener dia yakinnya Berat Udah Udah deh ya Pasti hancur lah Tapi cantik Hancur yang cantik Seperti film mantan-manten Baper yang melegakan Film mantan-manten tuh baper yang melegakan Atau Eh dan juga Move on yang cool Move on yang cool Pernah ga move on kok Pasti kan biasanya kalo move on Lo move on gimana sih Su? Norak ya Biasanya apa? Hahahaha Norak gimana ya ya Gak aku kali ya Orang-orang Terus ngomongin Gitu ya Tapi bikin account baru Cari-cari tau Ya Kan nambah-nambah dosa Dan lo kayak Pusing sendiri ya? Pusing sendiri gitu Dan harga diri lo tuh jadi Gitu gitu Harusnya gimana sih Harusnya gimana sih? Yang keren? Yang elegan Ini sambil ngomong begini lama Hahahaha Bu Tolong bu Multitasking dikit bu Bentar dulu dong Ini kan harus dirasa Ini ga boleh ada ngaca-ngaca Seperti dalam film mantan-manten itu Rosso Rosso Nah itu dia tuh Gua kan jadi manager investasi di Jakarta Kenapa dari coklat jadi pink? Pasti Oh iya Manager investasi di Jakarta tuh yang Kompetitif yang Nanganin klien kakak-kakak ya Udah udah ceritanya so Udah yang kerjaan ya Masa susah Tapi kelar ya semenit kelar ya Hahahaha Ternyata saya melek Ihh Anjir Iya Sumpah Tolong gapang ini ga boleh ngaca apa? Lo udah bedakan belum sih? Udah kan? Lo ga pernah pake bedak Oh gitu ga pernah pake bedak? Gak? Oke dong terus ya udah aja gitu Karena emang udah lucu sih Langsung luang sih Maafkan ya Tapi thank you loh Udah lah langsung belaksonin aja Belakson Hahahaha Langsung belaksonin aja biar cepet Cuma lipstick biar keliatan susun Hahahaha Yang penting pink aja gitu muka lo Astagfir Sumpah lo ini pink Biasanya dipegang pink semua ya Kenapa sih pink mulu? Karena lo selalu nude atau ga yang gitu-gitu deh Lo tuh ga pernah pink Ya kenapa sih mantan-mantan tulisannya pink tau ga? Oh iya Kenapa? Karena P itu Gak itu adalah clue sih sebenernya dari film ini Pink itu identik dengan perempuan ya biasanya ya Ya walaupun sebenernya warna ya bebas ya Cuma kayak pink tuh wanita sekali gitu Karena wajah gue mikirin apa sih ini pink semua? Fontnya pink tulisannya pink Ternyata emang disini nilai perempuannya tuh tinggi banget semuanya Mau dari karakter Yasninanya, Bundemar-nya, Buenya Jadi emang di film ini nih chair-chairnya tuh semua dengan karakter yang beda-beda tapi semuanya tuh Kerana abis Strong gitu lah Strong Udah ah banyak ngomong mendingan nonton aja nih Dih udah nonton ini mendingan nonton-nonton Serius deh Ini jadinya juga bakal hancur Mendingan lo nonton ini sambil lo jalan ke bioskop sekarang juga Kalo ini nih jadinya hancur kalau itu jadinya keren Eh Kayaknya dia mulai resah tapi dia yakin itu yang ngeselin tuh Ini aku pake lipstick Venus Karena perempuan Venus Venus nya perempuan Iya Dan ini dari produk dalem negeri Warna shadenya ini warna 05 05 ini ngerti banget ya Campur gak? Di antar gue campur Tenang-tenang Ingat ikhlas Oke deh Bibirnya kayak bukan bibir gue gini Emang bukan Wah Coret eh To the self Ini kenapa sih harus ada adegan ini sebenernya penasaran ya Kan emang harusnya ini lucu ya Jadi kan gak harus cantik kan Kalo cantik jadi gak lucu deh oleh cara ini Emang gak ketawa ya Ini harusnya dia hancur Walaupun tuh sebenernya gimana sih pake lipstick Astaga bu Gimana? Aku tuh gak biasa makeupin orang Aku makeup sendiri Makeupin orang ternyata lebih sulit ya Makanya makeup artist itu dibayar mahal ya Hmm Karena tidak mudah ternyata Saudara-saudara Apalagi kalo maesnya Hmm apalagi maes tuh kan SD nya Makan-makan Ini kan masih kecaran ya Engga Kok gak rate Tata-tata Gini Cantikan Gak yakin gak mau dicampur pake ini dikit Tadinya kayaknya mukanya kaget Engga Coba gue liat dari jawab Heee Heee Alis dong alis coba katain Aku Lu gak mau gak mau di makeup sama gue Tapi mintanya banyak Udah baca kalian dong Heee Ini ada yang mana sih? Sumpah Kok sampe jidat gue pake ini? Ini cuman kayak Kayak nyisir rabut gitu loh Saya tau banget Saya adalah dukun Paes Jadi berantakan coba Ini bukan jadi rapi ya Nanti dia udah ngerasin Nah Ngikutin alis aja Gua usah improvisasi gitu deh Udah antusias sama alisnya Tambah blush on dikit ya Tambahnya Sendiri aja boleh Udah gua aja Bagus kok saya Makanya lebih cantik Makin sayang Makin sayang Sayang banget Kenapa ini juga cantik Ya kan gak Kenain hidung dikit tuh Biar kayak filek filek Wah kok jadi kayak Merah banget ya? Sumpah dong Oh my god Sog-sog mengaca Taduh Gimana gue Taduh lu 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 ngapanya saya El Ya hidung dikit dong Bukan ya Udah 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 Oke inilah Pemirsaan Aduh gila gua gak pernah banget liat Aksel dalam pink ini Karena Ya itu dia selalu nude Selalu Yang bold bold Ternyata Cantik kan? Ya Pokoknya Tuh apa lagi deh Tuh kan ada base Makasih Ya tau itu ada item dikit Gitu kan disini Wow Wow Langsung mancung Nambah 3 cm Ngeri ya 3 cm manjangnya Gitu kan arti Inilah adalah kunci Dari atikah yang selalu tirus Dan shiny-shiny Udah Oke Udah Udah pulang 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 Yeayy Oke Eh lo tuh Happy sama hasil makeup gue Bentar aja di toilet Oh oke 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 ini dia hasil Makeupku Yang tipis-tipis buat Koksel Yang apa dinamakan Pinky-pinky brushy Karena ini special for Mantan-mante Yeayy So oke Sel Lo kalo misalnya pake pink kayak gini Lo jarang nih Kira-kira kalo lo ada Kan lo cangok Momen apa nih Ini cocok juga ternyata kan Oke Selain dengan nude-nude lo Lo kalo ada kesempatan memakai pink ini Lo akan Mau ngapain lo Mau penuh siapa Ngapain Gue tuh suka melihat dari penampilan orangnya Misalnya dari baju Atau makeup Lo judging banget orangnya Judging banget Kayaknya dia abis dari sini deh Kayaknya gitu Nah kalo jadi dengan makeup Hasil lo ini Gue ngerasa ini tuh kayak Cocoknya Weekend Gitu ya Mau ketemu seseorang Akhirnya gue belok ke bioskop Dan gue ngecek Dia tuh tentang mantan-mantan Atau bisa juga gini say Karena gue merkah banget nih ya Pake pink Merkah ya gue kayak Kalo gue jadi lo sih Gue kekalinan mantan gue Oh bisa Terus senyumnya gitu kan Kayak Selamat ya Gitu 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 Intinya nonton-mantan ya di bioskop karna udah tayang udah tayang dan filmnya seru banget seru karna gini deh nonton dulu deh nanti juga ngerti sendiri yaa ga taruh nonton nih gua mau promonya kan kan ada banyak bagusnya kan bagusnya biasanya makanannya apa ini aduh udah nih gua ga perlu banyak ngomong ya kan kaya orang baik orang baik pasti ga akan gua itu baik kaya gua iya gitu engga kaya yaudah lu mau nonton gua ga? lu nonton! ngerti sebelum kita sudahi semua ini gini deh kan banyak banget info info seru ada games ada challenge nonton bareng mantan berhadiah pokoknya banyak banget terus banyak kata kata yang mengunggah kehidupan pokoknya gini deh follow aja at mantan.mantan disitu semua info tentang film tayang dimana kita bakal games games kita mau kemana roadshow apa liat disitu semua deh oke? jangan lupa nonton! thank you so much for watching! bye! bye!